Di negeri Sakura ada cerita menarik nih sob mengenai sosok makhluk yang bernama Kuchisake Onna Cerita mengenai sosok Kuchisake Onna ini sudah ada sejak jaman kekaisaran kanmu Kuchisake Onna ini adalah makhluk menyeramkan yang berwujud seorang wanita Termasuk makhluk urban legend di negara Jepang Seperti apa sosok Kuchisake Onna ini? Simak video ini selengkapnya Assalamualaikum Wr. Wb Hai sob, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa untuk like dan subscribe Kuchisake Onna adalah hantu wanita yang berasal dari negara Jepang Hantu ini memiliki wujud seperti halnya manusia Dalam mitologi Jepang Kuchisake Onna termasuk juga dalam kategori yokai atau sosok siluman Ciri-ciri dari hantu wanita ini ialah memiliki rambut hitam yang panjang Menggunakan pakaian seperti halnya wanita Jepang tempo dulu Dan selalu membawa sapu tangan yang ia gunakan untuk menutupi mulutnya Jika bertemu dengan sosok Kuchisake Onna, sekilas tidak ada kesan menyeramkan pada hantu wanita ini Ia lebih terlihat seperti manusia biasa pada umumnya Jika kita bertemu dengan sosok Kuchisake Onna ini, sekilas ia terlihat tidak menyeramkan sama sekali Bahkan Kuchisake Onna ini nampak terlihat sangat cantik seperti wanita-wanita Jepang lainnya Ia menggunakan pakaian Jepang tempo dulu, bahkan ia terlihat sangat anggun Jadi apa yang membedakan Kuchisake Onna ini dengan hantu Jepang lainnya? Yang membedakan dari Kuchisake Onna ialah saat ia membuka sapu tangan tersebut yang menutupi mulutnya Saat ia membuka sapu tangan tersebut, siapapun yang menatapnya pasti akan lari ketakutan ketika melihatnya Itu dikarenakan terdapat luka sobekan pada bagian mulutnya sepanjang telinga kanan hingga telinga kiri Selain menyeramkan dan juga mengerikan, hantu yang satu ini dipercaya sangat sadis Ia tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korban yang ia temui Jadi ada perubahannya saat Kuchisake Onna ini sudah membuka penutup mulutnya yang berupa sapu tangan Jadi saat ia membuka mulutnya itu terlihat Kuchisake Onna ini menjadi wanita yang sangat menyeramkan Yang tadinya ia terlihat sangat cantik, ia terlihat sangat menyeramkan Karena Kuchisake Onna ini memiliki wujud yang dimana mulutnya ini terlihat robek ya Sepanjang telinga kiri hingga telinga kanan Kuchisake Onna kerap menampakkan wujudnya kepada pejalan kaki yang berjalan sendirian di tengah malam Bahkan saat kondisi sedang berkabut sekalipun Jadi ada hal unik nih sob Saat Kuchisake Onna ini menampakkan wujudnya ke setiap orang-orang yang ia temui Jadi Kuchisake Onna ini selalu memberikan pertanyaan ke setiap korbannya Pertanyaan itu berupa Watashi Kirei Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Watashi Kirei itu memiliki arti Apakah saya cantik? Jika korbannya menjawab ya Maka Kuchisake Onna akan melepaskan sapu tangan Dan memperlihatkan mulutnya yang robek Yang dipenuhi dengan darah Lalu Kuchisake Onna akan menanyakannya lagi Kuridemo Nah disini kalian harus hati-hati ya sob Saat bertemu dengan Kuchisake Onna Yang dimana Kuchisake Onna ini akan memberi pertanyaan yang kedua Berupa Kuridemo Yang artinya Bahkan jika seperti ini Saat itu Kuchisake Onna sudah membuka penutup mulutnya Yang dimana terlihat sangat jelas tuh Mulutnya yang menyeramkan Bahkan wujudnya yang tadinya cantik itu berubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan Jika kalian berteriak atau lari Kuchisake Onna akan membunuh kalian Bahkan ada juga yang mengatakan Jika korbannya berbohong dengan menjawab ya Korban tersebut juga tidak luput dari serangan hantu yang satu ini Sebab Kuchisake Onna mengetahui kalau korbannya telah berbohong Dan kemudian mengikuti korbannya hingga sampai ke kediaman sang korban Dan saat tiba di depan pintu masuk rumahnya Kuchisake Onna akan langsung menyerangnya Dalam kasus ini kecil kemungkinan kita untuk hidup Kalau kita bertemu dengan Kuchisake Onna Karena serba salah menjawab Ya juga dibunuh Kita bertiriak karena ketakutan juga kita dibunuh Dahulu ada beberapa cerita Yang mengatakan pernah selamat saat bertemu dengan Kuchisake Onna Bahkan mereka berhasil lolos dari hantu mengerikan ini Salah satunya dengan mengecoh Kuchisake Onna Dengan jawaban yang membingungkan Seperti menjawab pertanyaan Kuchisake Onna Dengan jawaban biasa saja Jadi kalau kita menjawab pertanyaan Kuchisake Onna ini Yang kedua kalinya Dengan jawaban biasa saja Pada saat itu Kuchisake Onna akan terlihat sangat kebingungan Dengan jawaban tersebut Kok iya sih jawabannya biasa saja Kan gue buruk rupa gitu Jadi Kuchisake Onna ini terlihat kebingungan Dengan jawaban tersebut Nah saat Kuchisake Onna ini terlihat kebingungan Disitulah kita bisa melarikan diri Bahkan saat gue cari tahu juga sob Ada beberapa cara juga tuh Yang menggunakan permen berwarna kuning Karena semasa hidup Kuchisake Onna ini Dulunya ia suka permen yang berwarna kuning Ada beberapa versi yang menceritakan Mengenai asal-usul hantu ini Salah satunya ialah Dahulu Kuchisake Onna adalah wanita cantik Yang hidup pada zaman samurai Ia juga merupakan istri dari seorang samurai Pada masa hidupnya Kuchisake Onna memiliki sifat yang sombong Itu dikarenakan ia dikaruniai wajah yang sangat cantik Namun naas ia diketahui suaminya sedang berselingkuh Yang membuat suaminya ini menjadi marah Lalu melukai wajah Kuchisake Onna menggunakan sebuah samurai Dahulu Kuchisake Onna ini adalah istrinya seorang samurai Yang dimana Kuchisake Onna ini memiliki sifat yang angkuh dan sombong Dan kala itu juga ia ketahuan oleh suaminya sedang berselingkuh Dan langsung aja tuh suaminya marah Dan menebas wajah Kuchisake Onna ini Menggunakan sebilah samurai Dan wajahnya pun langsung robek Dari telinga kiri hingga telinga kanan Bahkan saat suaminya ini Merobek wajah Kuchisake Onna Suaminya langsung mengatakan Siapa lagi yang akan mengatakan cantik sekarang Dalam kondisi Kuchisake Onna ini Kesakitan dan banyak berlumuran darah Pada akhirnya Kuchisake Onna ini Tewas di tempat dan menjadi hantu yang bergentayangan Hingga sekarang Versi berikutnya adalah kegagalan dalam operasi Jadi Kuchisake Onna ini sedang melakukan operasi pada wajahnya Yang dimana dokter yang menanganinya pun Sempat merobek wajah Kuchisake Onna ini Sehingga Kuchisake Onna ini berteriak Dan membunuh dokter tersebut Pada saat kejadian Kuchisake Onna ini pun Kehidupannya berubah drastis Yang dimana ia selalu dibuli Dikucilkan dan sering diledakin oleh tetangga-tetangganya Dan mendapatkan perlakuan yang buruk Sehingga saat kematian Kuchisake Onna ini Kuchisake Onna ini menjadi makhluk yang bergentayangan Dan menuntut balas atas perlakuan yang ia terima saat ia masih hidup Pada tahun 1970-an cerita mengenai Kuchisake Onna semakin berkembang Bahkan beberapa sekolah menyarankan murid-muridnya Untuk pergi ke toilet atau pulang sekolah secara berkelompok Agar terhindar dari Kuchisake Onna Jadi pada tahun 1970-an itu Itu beredar kabar bahwa Kuchisake Onna sering menampakkan wujudnya itu ke orang-orang Ia sering menampakkan wujudnya itu di sekolahan Jadi guru-guru itu berinisiatif untuk menyuruh murid-muridnya itu pulang Atau ke kamar mandi itu secara berkelompok Jangan sendiri-sendirian Karena di tahun 1970-an itu Sekolah-sekolah Jepang itu Murid-muridnya itu kadang itu pulang sampai larut malam Jadi sob, saat kita itu berada di sekolah Dan kita itu pergi ke toilet Kita itu bisa mengetahui Tanda-tanda dari Kuchisake Onna ini Berupa ketukan pintu Jadi Kuchisake Onna ini sering mengetuk-getuk pintu toilet itu sebanyak 10 kali Legenda mengenai Kuchisake Onna di Jepang Diceritakan hidup pada zaman Heian Yang kala itu diperintah oleh kekaisaran Kanmu Yang sekarang menjadi ibu kota Kyoto Bahkan cerita mengenai Kuchisake Onna ini Sudah diturun-temurunkan ke generasi-generasi sekarang Saking seramnya sosok Kuchisake Onna ini Dan menjadi cerita legenda hingga sekarang Bahkan cerita mengenai Kuchisake Onna ini Sempat dijadikan film Dan juga beberapa manga Yang ada di komik-komik Jepang